. Beberapa lembaga survei mencatat sejumlah tokoh favorit calon gubernur, Cagup, pada pemilihan kepala daerah, Pilkada, di Jawa Tengah. Salah satu yang menjadi sorotan yakni putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, Kaisang Pangarep. Nama Kaisang bahkan bertengger di posisi atas pada beberapa hasil survei yang dilakukan. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, bila putra bungsu Presiden Jokowi tersebut turut maju dalam Pilkada Jateng, maka dinasti politik di negeri ini bakal semakin kuat. Potensinya ada karenakan beberapa peraturan diubah-ubah demi lancarnya dinasti politik, ujarnya kepada kontan, ko, Aidi, Senin 8 Juli. Hendri mengungkapkan, dari hasil survei memperlihatkan Kaisang di posisi atas, sebagai bakal cagup di Pilkada Jateng. Menurut Hendri, elektabilitas Kaisang terdorong berkat faktor bapaknya. Kaisang bertengger di posisi atas karena bapaknya. Kaisang harus mengakui dia besar karena bapaknya, faktor yang mendorong elektabilitas karena bapaknya, ungkap dia. Lebih lanjut, Hendri menuturkan, dampak yang paling besar dari timbulnya dinasti politik di tanah air ialah terhalangnya orang-orang terbaik negeri ini untuk memimpin. Dampak terbesarnya adalah orang terbaik di negeri ini akan sulit menjadi pemimpin karena terhalang oleh dinasti politik ini, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, hasil survei yang dikeluarkan Lembaga Survei Indonesia, LSI, mencatat Kaisang Pangarap sebagai calon gubernur, cagup, unggulan di Jawa Tengah. Hasil survei simulasi semi terbuka LSI terhadap 21 nama calon kandidat gubernur Jateng itu mencatat, Putra Bungsu Jokowi, Kaisang Pangarap meraih 15,9 persen dukungan responden. Meski demikian, ini belum bisa menjadi acuan kemenangan pasalnya masih terdapat 19,5 persen responden yang belum menentukan pilihan. Direktur Eksekutif LSI, Jaya Dihanan, menerangkan, alasan warga Jateng mengapa mendukung nama cagup tersebut, jawabannya karena mereka belum tahu nama kandidat lainnya. Jadi ada 16,1 persen yang menyatakan memilih kandidat di semi terbuka itu karena belum punya calon lain, terangnya. Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mencatat, Kaisang Pangarap masuk ke posisi lima besar dalam survei simulasi terbuka top of mind yang dilakukan pada 10-17 Juni 2024. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan, simulasi terbuka memiliki arti tidak memberikan pilihan jawaban apapun kepada responden. Dan siapapun nama yang ada di kepala mereka silahkan disebutkan ketika ditanya, ujarnya dalam pemaparan hasil survei secara virtual, Minggu 7 Juli. Ada pun top of mind bakal calon gubernur Jawa tengah berdasarkan survei tersebut, di antaranya, Irjen, Pol, Ahmad Lutfi 8,6 persen. Di Coganinduto 4,6 persen, Tadji Yassin Maimun 4,3 persen, Bambang Urianto, Pacul, 4,1 persen, Kaisang Pangarap 4 persen. Bambang Urianto, Coganinduto 4,6 persen, Kaisang Pangarap 4,6 persen, Kaisang Pangarap 5,6 persen, Kaisang Pangarap 5,6 persen. Terima kasih telah menonton!